Para saudara-saudari yang berkasih dalam Kristus, Beriman itu melibatkan totalitas diri kita, totalitas hidup kita. Totalitas diri itu berarti melibatkan perasaan, melibatkan pikiran akal hidup, melibatkan pikiran dan sekaligus melibatkan seluruh perbuatan-perbuatan kita. Totalitas ini kemudian disebut dengan cinta. Beriman dengan pikiran sesungguhnya adalah muaranya mati sejauh mana kita memiliki cinta. Dalam sebuah rekoleksi anak muda, ada seorang peserta rekoleksi yang sering bergerak. Promo, saya itu merasa ada yang berpindah-pindah secara diri kita. Dulu sebelum saya menekuni agama, saya itu merasa beres relasi kita dengan siapapun juga. Dengan kalangan manapun, dengan agama apapun, saya bisa berpindah-relasi dengan baik. Sejak saya mempelajari agama, sejak saya menekuni agama, saya merasa kemudian relasi kita itu menjadi terbatas. Saya semangat dengan perbuatan baik orang lain, tetapi ketika saya tahu agamanya berbeda, saya kemudian menjadi tidak respek dengan itu. Apakah ada yang tidak beres dalam hidup kehasilan saya? Saya tidak tahu ini pertanyaan yang menarik. Tidak hanya pertanyaan yang sederhana, tetapi ini sungguh merupakan pertanyaan yang mendasar. Ketika seseorang ingin memasuki sebuah misteri iman dengan mulai mempelajari praktek-praktek keagamaan, bisa jadi kemudian muncul ketegangan. Ketegangan itu diantaranya adalah orang yang menyakut relasi kita dengan sesama kita. Dan memang tidak bisa dipungkinkan, salah satu ketegangan yang paling sering muncul dalam hidup kemasyarakat itu justru, pertama-tama adalah dipicu oleh sentimen keadilan. Kembali ke pertanyaan anak muda tadi, apakah ada yang tidak beres di dalam praktek keagamaan kita? Para saudara-saudara yang berkasih, bisa jadi itu adalah mirip pertanyaan di dalam kundil tadi. Ketika ada orang yang bertanya kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama? Memang pertanyaannya adalah paling utama di dalam hukum Tauran. Kalau itu kita sejajarkan, perintah manakah yang paling utama dalam praktek hidup keagamaan. Yesus mengembalikan kepada apa yang diajarkan di dalam hukum Tauran. Orang ini dengan wajah mengatakan tujuan dan perintah utama di dalam hukum Tauran adalah satu dan satu dan satu. Dan kita dipanggil untuk kemudian mengasihkan Allah ini dengan segenap hati kita, segenap perasaan kita, dan segenap akal putih kita. Dan itulah kemudian panggilan setiap orang perkhidmat itu berarti mencintai Tuhan dengan totalitas diri kita. Dan itu tidak cukup saudara-saudari yang terkasih. Tuhan itu tidak terlihatlah. Tuhan itu tidak tampak. Kalau kita ingin mencintai Tuhan, praktek mencintai Tuhan itu dengan cara seperti apa? Maka ada perintah yang kedua tetapi sama-sama utamanya yakni cintailah sesama manusia. Jadi saudara-saudari yang terkasih, dua perintah ini nampaknya dua tetapi sesungguhnya adalah unggap. Kita dipanggil untuk mencintai Tuhan segenap hati kita sekaligus wujud nyatanya itu adalah mencintai sesama kita. Sesungguhnya masih ada satu tambahan. Nampaknya tidak penting padahal itu pendasar. Yakni mencintai Tuhan dan kemudian mencintai sesama sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kita sudah mencintai diri kita sendiri? Apakah diri kita itu sudah hidup penuh dengan cinta? Bagaimana kita bisa mencintai kita, mencintai sesama tetapi kita masih membenci kita sendiri. Kita masih belum bisa mencintai diri kita sendiri. Kita masih belum beres relasi kita dengan diri kita sendiri. Para saudara-saudara yang berkasih, kalau perintah mencintai Tuhan dan sesama itu dengan sepenuh hati. Apa yang bisa mendasarinya? Apa yang bisa mendatih supaya kita semua bisa mengikuti perintah yang utama ini? Tuhan mengajak kita pertama-tama untuk menyadari. Sebelum ada perintah utama ini, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan mencintai kita. Bahkan sebelum hidup kita baik, sebelum hidup kita suci, sebelum hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita dan mencintai kita. Maka sebagai orang penyelamat itu, sesungguhnya pertama-tama hidup kita itu sudah dipenuhi oleh pencinta hati. Karena kita hidup dengan pencinta, maka kita diundang dipanggil untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan mencintai sesama dengan sedengah hati kita. Mengapa? Karena terlebih dahulu hidup kita itu sudah dipenuhi oleh pencinta hati. Kalau itu kita rupuskan dalam arti yang lebih umum, saudara-saudari yang terkasih, hidup beriman itu kemudian menjadi sepuluh hati. Apa yang kamu kehendaki orang lakukan terhadap dirimu, lakukanlah itu kepada orang lain. Apa yang kita kehendaki orang lakukan sesuatu atas hidup kita, pasti siapapun mereka ingin dikasih oleh orang lain. Iya atau iya? Nah, kalau kita selalu mengharapkan orang lain mengasihi kita, maka menjadi penting kemudian kita pun melakukan hal yang sama. Kita diundang dipanggil untuk juga mengasihi sesama kita. Kalau kita dilecehkan orang lain itu sakitnya di sini, ya kemudian sebetulnya jangan melakukan itu kepada orang lain. Kemudian hidup keagamaan, yang itu kemudian melibat menjadi relasi kita itu ke masyarakat. Kemudian fondasinya menjadi keras. Karena hidupku penuh cinta, karena hidupku penuh kasih yang bersumber dari Tuhan. Maka melipatlah kasih yang aku miliki itu, maka kemudian aku mengasihi Tuhan yang sudah mengaduklahkan kasih itu. Kemudian aku bisa mengasihi sesama. Menjadi tidak masuk akal kita, menjadi tidak mungkin itu memibatkan keperasaan kita. Kalau dalam waktu yang bersamaan kita mencintai Tuhan, tetapi kemudian kita memukul orang lain, akal tidak akan membenarkan kita. Kita bicara mencintai Tuhan, tapi sekaligus setiap hari kita membawa bentuk kemudian kita ingin mengerti orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Tidak sesuai dengan keyakinan kita. Orang yang tidak sepaham dengan kita. Jangan-jangan kita tidak sedang mencintai Tuhan, tetapi kita sedang membenci diri sendiri dan kita ekspresikan dengan kepucian kita kepada orang lain. Makanya yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana praktek keagamaanku bagaian yang menjadi lama praktek keagamaan yang mencintai Tuhan adalah kalau kita melayani agama kita sekedar legalistik atau sekedar ritualistik. Sekedar legalistik artinya apa? Yang penting aku sudah datang ke gereja. Yang penting tetangga saya tahu dari dulu itu saya berada ke gereja. Yang penting aku menjalankan hukum. Ritualistik artinya apa? Seperti yang diperhatikan oleh Paus kita. Kita menggali hidup keagamaan itu sekedar kegembang. Mencari kepuasan batin untuk diri sendiri. Tapi itu selesai. Kalau praktek keagamaan kita hanya legalistik dan legalistik seperti itu, berarti masih jauh dari kehidupan keagamaan yang mencintai. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan ini kemudian menganggarkan kita betapa indahnya Ekaristi sebagai sakramen cinta kasih Tuhan. Ekaristi menjadi tanda nyata Tuhan mengasihi kita. Kalau kita merayakan Ekaristi itu sebagai keliluan kita untuk menimbang kekuatan dari cinta. Dan ini menjadi tanda positif. Kita akan bisa semakin mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sekaligus juga bisa mencintai sesama kita. Mari kita mempraktekkan hidup iman dan keagamaan kita dengan penuh cinta. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!